selamat menikmati podcast SCI masih di channel Siroh Community Indonesia selamat bergabung juga buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini jangan lupa untuk di subscribe like dan pastikan share ya agar manfaat yang kita bisa dapetin dari podcast ini juga dirasakan oleh orang lain agar juga kita semakin mengenal, mencintai dengan sosok Rasulullah dan sejarah peradaban Islam pada umumnya dan penuh harapan kita semua tentunya agar kita bisa dikumpulkan kelak dengan beliau Alhamdulillah kesempatan kali ini seperti biasa bareng guru kita Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Wr Wb kabar baik Alhamdulillah Sehat Nusummar setelah jalan-jalan damang Alhamdulillah ini orang Jawa orang Sunda sih kelamaan di Sunda ada aksen Sundanya oh ya hari ini kita akan sedikit sedikit lebih banyak nih kayaknya banyak banyak aja lah nggak usah nggak usah di sedikit ya Tentang sosok sahabat nabi yang menakjubkan Ya seluruh sahabat nabi pasti menakjubkan Ada kelebihan masing-masing tepatnya Nah ada satu sosok yang menakjubkan itu adalah Abu Hurairah radiyallahu'an Jadi menakjubkannya bahkan melahirkan dua sisi Karena saking menakjubkan terutama soal hafalan hadisnya Dan dari informasi singkat yang saya baca misalnya Beliau itu masuk islamnya ya di akhir-akhir Tapi menjadi orang yang paling puncak dalam periwayatan hadis Jumlah periwayatan Jumlah periwayatan hadis begitu Nah ini kan jadi satu sisi ada orang Benarkah bisa sedahsyat itu, sehebat itu hafalannya Maksudnya meragukan gitu Pertama justru takjub ya Tapi di sisi yang lain ada orang meragukan Emang benar ada yang begitu Jadi sama-sama peradilan memang benar gitu Redaksi sama cuma intonasi yang berbeda gitu Nah lah akhirnya dua kubu yang sangat berseberangan Nah kita pengen tuh Ustadz belajar tentang Abu Hurairah radiyallahu'an Saya mulai dari nama dulu ya Ustadz ya Ini katanya juga disebut-sebut Apa sementing istilahnya kucing atau gimana Ustadz? Iya, Hurairah dari tasgir itu dari hirra Dari hirra jadi Hurairah Karena banyak kucing atau seperti apa Kita mulai aja lah ya Sebenarnya bisa dikatakan begini Kalau kita bicara tentang sahabat ya secara umum Ini kan khazanah yang sangat mahal dalam sejarah Islam Oke Karena Islam ini kan Hasil dari artinya Kehadiran Islam Dan kemudian kemunculan Islam sebagai sebuah Bukan sekedar ritual ya Tapi sebagai sebuah model peradaban Itu kan hasil dari kolaborasi Antara? Allah yang menyebut dalam Al-Quran Muhammadur Rasulullah Waladina ma'ahu Jadi gak nabi berdiri sendiri Oh ya gak Emang suratullahnya gak begitu Ketika Nabi Musa alaih salam berjuang bersama Nabi Harun saja Itu kan itu dua nabi bahkan dalam satu waktu Kan untuk Lepas dari Fir'aun pakai mujizat Selesai Tapi ketika harus membangun Dalam arti mewujudkan Perintah Allah SWT Yaitu Membangun kembali risalah Yang sebelumnya tenggelam oleh Keangkuhan Organsi Fir'aun An-Narabukumul Allah Yang dimulai dengan Perjuangan awal masuk ke Palestina Kan Bani Israel kan kemudian disitu Berhentinya Fadhab anta warabbuka faqatila Innaha hunakaidun Kami tidak akan menyertai kamu Intinya kan itu Kami akan duduk disini menunggu hasil Kamu sajalah bersama Tuhan Memperperang disana Kan apa jadinya 40 tahun kan kemudian mereka Apa namanya Harus diberi sanksi lah Dalam arti dipersiapkan Meskipun Ya Menurut hemat saya Bukan Bukan mereka lagi Karena kalau 40 tahun Generasi ini habis sebenarnya Generasi barunya Kan yang lahir saat itu Otomatis 40 tahun kemudian 40 tahun usianya Di salah-salah itu Ada generasi-generasi yang lain Kurang lebih Ya dari usia 20 Sampai ke 40 tahun Itu generasi baru Dan Nabi Musa kan meninggal Artinya kan kemudian bahwa Risalah Nabi Musa itu kan Diwujudkannya oleh Yusha bin Nun Nabi Yusha Tidak oleh Nabi Musa Untuk masuknya Nabi Musa mengantarkan keluar Sampai keluar dari Firaun Tapi kan Untuk membangunnya Dengan masuk ke Palestina Itu kan Musa Sudah meninggal disitu 40 tahun itu 40 tahun Artinya Kehadiran Seorang Nabi Sebagai Rasul Dan sebagai utusan Allah Oke Tapi kemudian Untuk menghasilkan Sebuah Kelahiran Sebuah peradaban Sunatullahnya Peradaban itu Hasil kolaborasi Maka Ini yang harus kita fahami Bahwa Islam itu tidak Dibangun oleh Rasulullah sendirian Al-Quran menyebut itu Waladhi namahu Jelas Dan dalam ayat Berkali-kali lah Diulang Banyak dalam Sekian tempat Sekian surah Sekian ayat Terkait dengan Bagaimana perjuangan Apa namanya Para sahabat Bersama Rasulullah S.A.W Nah ini adalah Khazanah Khazanah yang sangat mahal Artinya Karena Islam itu Sebagai wahyu Diturunkan Dan diterapkan Oleh Rasulullah S.A.W Bersama para sahabatnya Artinya dalam sebuah Aktivitas kolektif Bukan Sekedar aktivitas pribadi Rasulullah S.A.W Nah maka Membahas para sahabat itu Menjadi penting Selain membahas Sosok Rasulullah Bahkan sebenarnya Kalau kita bicara Membahas Rasulullah Itu seharusnya Tidak boleh dipisahkan Dari para sahabat Seharusnya Seharusnya Nah Karena dari situlah Kita akan bisa memahami Apa namanya Islam sebagai Satu yang komprehensif Nah gitu Karena sekali lagi Islam bukan Bahkan ya semua tadi Sunatullah Semua risalah Allah Bukan gerak individu Tapi sebuah kolektifitas Nah maka Memahami para sahabat Menjadi sangat penting Dan ini mahal Karena para sahabat Kan pada dasarnya Adalah manusia biasa Bukan Nabi Ya Bukan Rasul Gitu loh Jadi Sifat dasarnya Itu sudah Sudah Ada Atau lebih deket ke kita Lebih deket lah Kan kita gak enak Kalau bilang sama kan Jadi rasanya gimana Sampai kita Kan gitu Iyalah Itu kan jelas Perbedaan sahabat Sudah digaransi Al-Quran lah Pada dasarnya Kualitasnya jelas Perbeda Dengan kita Secara umum ya Apalagi kalau kita masuk Individu-individu tertentu Nah maka Membahasi Roh Nabawiyah Itu sebenarnya Tidak akan lepas dari Para sahabat Gitu ya Dan membahas Para sahabat Baik itu dalam arti Dalam kerangka peristiwa Yang menghimpun mereka Dalam jumlah yang besar Atau dalam Dalam arti biografi Itu menjadi Perlu sekali Untuk Tahu sisi detail Orang per orang Gitu loh Nah Saya rasa kita Membahas sosok Abu Heru Itu dari kerangka ini Ya Ini Kita perlu Memperbanyak Model Yang jelas-jelas Model ini Pernah Ber Bukan pernah Dilahirkan Dilahirkan dari sebuah Katakanlah Proses Pendidikan di level Paling tinggi Rasulullah gurunya Kan gitu Ya Dan tentu saja Mereka punya Apa namanya Kelebihan-kelebihan Dimana Tidak jarang Bahkan Al-Quran Memberikan pujian Rasulullah memberikan garansi Bahwa mereka Begini-begini Artinya Rasulullah Memberikan testimoni Yang sangat luar biasa Gitu ya Tentang Para sahabat ini Nah ini Pentingnya disini Sehingga dengan Segala Kekhasan Masing-masing Kekhasan Para sahabat itu Kita punya Lebih banyak Model spesifik Itu intinya Apa namanya Pentingnya disitu Kita punya model spesifik Kalau kita bicara Abu Bakar Bicara Umar Bicara Usman Bicara Ali Dan lain-lain Oke Ada sisi-sisi yang Unik Spesifik Dan itu Menurutnya Penting sekali Dan semua sisi itu Bisa kita teladani Iya dong Artinya Manusiawi Maksudnya Ya apalagi Sahabat Nabi aja harus Nabi aja harus Sallallahu Alaihi Wasallam Kan Sebagai Artinya Para sahabat Yang pada dasarnya Manusia Biasa Artinya Lebih mudah Otomatis Lebih mudah Ketimbang Kalau kita Ya kalau dibandingkan Maksud saya Tapi itu harus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kita teladani Nah Dalam kerangka ini Jadi Terutama Untuk sebagai materi Pendidikan Untuk Anak-anak Untuk Generasi yang Datanglah Saya bukan berarti Pesimistis dengan Generasi yang Sudah tua-tua Walaupun Ya yang Apa sih yang diharapkan Artinya Tidak lebih besar Harapannya daripada Yang masih Mudah Oh iya boleh Maksa kan Maksa Oke Aduh Aduh Boleh sih Casing Casing sih Masih lah Gitu ya Sayang Softwarenya Itu dia Casingnya Adairnya doang Baik Nah Abu Hurairah ini Betul bahwa beliau ini Termasuk sahabat yang belakangan masuk Islam Jadi termasuk apa Bersedat Ansor Atau Muhajirin Dari Daus Daus kan Dari Dari Yaman Asal-usulnya Artinya Muhajirin Tetap Ad-Dausi Sebelum masuk ke masalah Ya akan Nama dulih Gak apa-apa Saya mendapatkan Keterangan unik Menarik Maksudnya Dari Ibn Abdul Bar Soalnya Saya juga biasa mendengar Maksudnya Ini ahur Banyak Ucing Bukan Bukan masalah banyak Enggak Gak disebutkan banyak Ini Ibn Abdul Bar Dalam Al-Istiyab Fima Rifatil Ashab Saya punya yang Langsung satu jilid Jadi Mengutip Riwayat dari Allahism Bin Adi Ini sebenarnya Dalam Konteks Pembahasan ini Tentang nama-nama Abu Hurairah Namanya dulu Ikan Abu Hurairah itu Panggilan Abu Hurairah Kunyah ya Kunyah Abu Hurairah Panggilan lah Intinya Dalam Imam An-Nawawi Dalam kitab Tahdib Al-Asma Walugat Itu menyebutkan bahwa Perbedaan pendapat Tentang Nama asli Abu Hurairah itu Banyak sekali Banyak sekali Saya tahu Cuman Abdurrahman bin Sok Itu Ya itu yang Masyurinya Abdurrahman atau Abdullah Artinya yang Kemudian para ulama kan Otomatis Apa namanya Mendeliti Nah yang paling kuatnya itu Abdurrahman atau Abdullah bin Sahar Ad-Dawsi Ad-Dawsi Dari Daws Nah Ternyata gak cuman itu Oh enggak 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 Itu yang kemudian Hasil penelitian Bukhari dan lain-lain Gitu loh Termasuk ini Al-Haisam bin Adi Dia mengatakan Contohnya ini Karena Ismu Karena ismu Abi Hurairah Fil Jahiliya Abdur Syams Di Jahiliya Abdur Syams Kemudian Ketika masuk Islam Jadi Abdullah Wahua minal azd Min Daws Terus kemudian Rayunus bin Bukairan Ibni Ishaq Kala hadasani Baadu ashabina An Abi Hurairah Kala kena ismi Fil Jahiliya Abdur Syams Fasumitu Fil Islam Abdur Rahman Kemudian Ini sebenarnya Hanya sebagian kecil Disini aja Nama nya Udah Satu halaman Tentang perbedaan Jadi Ya wajar sih Artinya Sebenarnya Jangan Itu Abu Bakar aja kan Namanya ada khilaf Abdur Rahman Bin Awf aja ada khilaf Tentang namanya Di Jahiliya Karena memang itu Tidak menjadi perhatian Hal sejarah kita Karena terkait dengan Masa-masa awal kan Emang namanya bukan Abdur Rahman Bin Awf awalnya Bukan Abdur Rahman Kan gitu Baru kemudian diganti Setelah Islam Diganti Rasulullah Salah salam Nah Nah ini dari Berarti ini dari Ibni Shaq ya Terkait dengan Abu Hurairahnya Nah Wainama Kuni itu Jadi Kuniah itu diberikan Di Abi Hurairah Kenapa aku disebut Abu Hurairah Lianni wajah tuhiratan Karena aku pernah Menjumpai Menemukan Artinya ini Bukan Bukan betul-betul Dia memelihara kucing Dalam arti kayak Kita memelihara kucing Dia nemukan kucing Anak kucing Sebenarnya Anak kucing Aku membawanya Kemudian Membawanya Karena bajunya Lebar Di dalam Dimasukin Di bawah Anak kucing Maka aku ditanya Apa itu Kultuh Hira Itu anak kucing Fakila Fanta Abu Hurairah Nah itu Satu riwayat Riwayat lain Kudruwina Anhu Annahu Kala Kuntu Ahmilu Hiratan Yauman Fikum Faru'ani Rasulullah Ada Menentangkan Bahwa Rasulullah Sendiri Yang Sallallahu Yang bertanya Mahadi Apa itu Abu Hurairah Kultuh Hira Fakultu Fakala Ya Abu Hurairah Dan menurut Ibn Abdul Bar Dan menurutku Inilah yang paling Ya paling mendekatilah Misalnya Bahwa Rasulullah Memang yang memberi Panggilan Abu Hurairah Tapi bukan berarti Apa namanya Dia pemelihara kucing Banyak kucing Itu sih Sudah berlebihan Nemukan kucing satu Memang suka Aja Ya suka Memang dia suka Kucing berarti Ada anak kucing Kecil di bawah Satu Satu ekor Gak banyak kucing Bukan miara kucing Bukan miara kucing Banyak kucing juga Enggak Dan kemudian Nanti jangan sampai Dibilang jadi sunnah Mendingan melihara kuda Aja Lumayan Kalau 1 miliar Jual 5 Itu termasuk Juga ada Bredar tulisan Hewan yang paling Disukai Rasulullah Adalah kucing Benar gak sih Masa sih Dari mana Dasarnya apa Dasarnya media sosial sih Ada Kalau ini bukan Rasulullah Salah saya yang melihara Ini Rasulullah Cuma nanya Bahwa apa itu Bahwa kucing Ya Bahwa Karena Seringkali Dikaitkan dengan Islam Atau dengan Rasulullah Bahkan ya Kucing ini Saya belum Menemukan ya Belum Kalau Kalau ada yang Bisa menyampaikan Barakalui Sembanya Silahkan ditulis Di komen Saya belum menemukan Kalau Bahwa Rasulullah Memelihara kucing Atau diantara sekian Hewan Beliau suka Paling suka Paling suka Kucing Saya gak tahu Saya gak tahu Bukan Itu tidak benar Informasi buat teman-teman Siron ya Ustadz yang pakar Bacaan Sironnya Banyak dari dulu juga Gak pernah ketemu Tentang Belum Intinya belum Barangkali ya Nanti ada Silahkan tulis di komen Mudah-mudahan kita bisa Kalau ada sumbernya Silahkan Kita kan enak Kalau ada sumbernya Ya justru untuk itu kan Kita Membahas itu Kalau ada tambahan-tambahan Kan asik juga Nah Abu Hirara ini Sekali lagi Memang betul Beliau Belakangan masuk Islam Tepatnya Di tahun 7 Karena dari sekian Banyak riwayat Contohnya dalam Kitab Ibn Sa'ad Di sini Atau Bakat Atau Bakat Al-Kubro Itu Abu Hirara sendiri Menceritakan Bahwa ketika Tiba di Madinah itu Itu saat Salat subuh Waktu itu Imamnya adalah Seorang sahabat Karena Rasulullah Sedang Tidak ada di Madinah Ke Khaybar Khaybar itu kan Di awal tahun 7 Maka kemudian Abu Hirara mengejar Ke arah Khaybar Nah masuk Islamnya Di jalan Mengikuti Perjalanan Rasulullah Pulang dari Khaybar Ke Madinah Ceritanya begitu Jadi otomatis Setelah 7 dong Berarti kan ada Tinggal 8, 9, 10, 11 Bisa dikatakan 4 tahun saja Abu Hirara Sallallahu Eh Radulahu Anhu Bersama Rasulullah Sallallahu Hanya 4 tahun Ya dibanding Para sahabat senior Otomatis ini Belakangan lah Nah cuma Abu Hirara Juga mengakui bahwa Ketika aku Tiba di Madinah itu Aku dalam kondisi Miskin Artinya memang Kondisinya miskin Hidupnya miskin Untuk itu Sebagaimana Dan ini Muhajirin artinya kan Iya dong Karena dari luar Madinah Intinya kan Siapapun dari luar Madinah Bergabung ke Madinah Ya muhajirin Ya tepatnya Sebelum Fatum Mekah sih Sebenarnya Yang disebut Muhajirin itu Artinya secara Inilah Yang kuatnya Karena setelah Fatum Mekah Juga ada yang datang Tapi kan Rasulullah mengatakan Lahijirataba Adal Fatah Tidak berlaku lagi hijrah Artinya Kewajiban hijrah Tidak berlaku Setelah Fatum Mekah Kalau sebelum Fatum Mekah Ada kewajiban hijrah Maka Bu Musa al-Assyari Juga dari Yemen Bergabung Kan sama Bareng nih Barengan ini Datangnya Adinya Nyampainya barengan Tapi kan Bu Musa al-Assyari Bersama Jafar Bin Abi Talib Itu kan dari Habasya Dari Habasya Tapi barengan ini Jadi mereka ini Semua kemudian Menyongsong Rasulullah S.A.W Di perjalanan Saat boleh pulang Dari Khaibar Artinya Masanya bareng Kalau harinya Walaupun alam ya Tapi masanya Jelas bareng Kurang lebih lah Tapi kalau Musa kan sudah Masuk Islam sebelumnya Ya Jafar jelas Apalagi Kalau akhirnya Memang baru masuk Islam Saat itu Nah Jadi ini awalnya Jadi bisa dikatakan Kita mengenal Abu Hurairah Sebagai Sahabat Nabi Seolah-olah Mulanya dari sini Sejarah Abu Hurairah Itu dari sini Nah Abu Hurairah Saya juga tidak mendapatkan Kapan persisnya lahir Itu tidak mendapatkan Tapi ada keterangan Yang menyatakan bahwa Usianya ketika meninggal Di kisaran 75 tahun Nah Nah Wafatnya Tahun 57 Itu menurut Khalifah Ibn Khayyad Dalam Tabakat Khalifah Ibn Khayyad Abu Hurairah Wafat tahun 57 Artinya di masa Muawiyah Bin Nabi Sofyan Gitu ya Di masa khilafahnya Muawiyah Kalau usianya Kemudian 75 Berarti kan tinggal Tarik ke belakang Abu Hurairah Itu Lahir Kurang lebih 14 Eh sorry 15 Tambah 3 Ya lebih kurang Sekitar 18 tahun Sebelum hijrah Itu lahirnya Kan berarti gitu Berarti kalau masuk Islam Di tahun 7 18 Tambah 7 Berarti kan 25 tahun Masih mudah Masuk Islam Nah Sebagai muhajirin Miskin pula Maka Yang pasti Dia akan tinggal Di Sufah dong Karena itu Memang kebiasaannya Ya Karena muhajirin Yang memang Apa namanya Secara ekonomi sulit Dia pasti tinggal di Sufah Tinggal Tinggal perkembangannya Setelah itu Apakah akan tetap Di Sufah Setelah beradaptasi Di Madinah Atau kemudian Dia membangun rumah Tinggal itu saja Nah Abu Hurairah Termasuk yang tidak Mau membangun rumah Sampai 4 tahun terakhir itu Maksudnya Tidak mau Mengembangkan diri Secara ekonomi lah Maka dia paling Untuk Untuk sekedar Apa namanya Punya sesuatu Ada juga kerja Disebutkan dalam Riwayat Di Tawakal Tiba-tiba Sa'ad Bahwa Kuntu asifan Atau ajiran Siapa itu Ghazwan Disini Ghazwan disini Saya kurang tahu Yang penting Yang jelas Keterangannya Kemungkinan besar Maksud saya Itu ansar Artinya Ia Bekerja Mungkin bekerja Tidak tetap Maksudnya Kepada keluarga ini Dan Keliatannya dekat Hubungannya Sampai kemudian nanti Walaupun Saya tidak dapatkan Keterangannya Sampai dia Dinikahkan Kepada putrinya Gitu loh Saya sejauh itu Tapi itu kemudian Yang jelas Menyusul Tidak di awal Apakah di zaman Rasulullah S.A.W. hidup Atau setelah Rasulullah Wafat Kemungkinan setelah Rasulullah Wafat Karena Riwayat Riwayat Yang menyebut Abu Hurairah R.A.W. itu Begitu dekat Dengan Rasulullah Aktifitasnya Banyak dengan Rasulullah S.A.W. Yang terkait Dengan keseharian Itu Menunjukkan Bahwa Abu Hurairah Bisa dikatakan Betul-betul Terus nempel Dengan Rasulullah S.A.W. Ini yang harus Dicatat Jadi Sufah itu kan Di dalam Masjid Nabawi Jadi Rasulullah S.A.W. kalau Keluar dari Masjid Dari rumah Masuk ke dalam Masjid Ya Itu kan otomatis Sekarang kan Bagian depan kan Kan rumah Aisyah Kalau dari situ Maksud saya Batokannya kan Ada rumah-rumah Aisyah Yang lain Tapi kalau rumah Aisyah Keluar Itu langsung ke Masjid Roboh Itu kan di belakangnya Itu Sufah Jadi Abu Hurairah Itu selalu nempel Dengan Rasulullah S.A.W. Dan Bisa dikatakan Hampir seluruh Kesehariannya Itu dihabiskan Untuk Berada di dalam Lingkungan itu Dan Untuk kemudian Bisa Selekat mungkin Dengan Rasulullah S.A.W. ketika Rasulullah Berada di luar Di luar rumah Untuk apa Ilmu Semua Ashabus Sufah Itu adalah Pelajar-pelajar Yang Istilahnya Gila ilmu Kita kan dapat itu Abdullah bin Mas'ud Peran di Sufah Bahkan ada orang Ansar yang di Sufah Seperti Kabin Malik Itu Pernah tinggal di Sufah Bukan karena miskin Berarti Bukan Kalau Kabin Malik punya rumah Cuman rumahnya kan Dia di Bani Salamah Agak jauh kan Di situ dekat Apa namanya Dekat Jabal Salah Dekat situ Jadi agak jauh Makanya sering tinggal di Sufah Ya mungkin Ya berkata Kalau kita sekarang Kayak kerja di Jakarta WKN nanti pulang Ke Cirebon Kayak-kayak gitu kan Mesti jadi begitu Nah Ya modusnya kurang lebih lah Tapi intinya Disebutkan bahwa Dia termasuk yang tinggal di Sufah Jadi Sufah ini adalah Berisi sahabat Yang miskin-miskin Muhajirin kebanyakan Yang kemudian Bukan sekedar Karena miskin Mereka tinggal di Sufah Tapi karena Tidak ingin Kehilangan waktu Sedikitpun Untuk Mula zamah Kepada Rasulullah Itu intinya Itu intinya Bahkan Dan jumlahnya banyak Dalam riwat Anas bin Malik itu Ini kan tidak tetap Karena kan orang datang Dan pergi Gitu kan Dan kemudian Ada yang kemudian Masuk Sufah Kemudian Menetap di suatu tempat Dalam arti punya rumah Dan sebagainya Kata Anas bin Malik Itu berkisar Antara 80 sampai 200 orang Sufah itu Artinya Minim-minimnya 80 Dan itu dibatanggungan Rasulullah atau Nah itu iya Sehari-harinya Kalau Secara umum Kita tahu kan Modusnya kan Ansar itu Kalau punya apa-apa Contohnya kurma Tanda kurma itu Langsung di Oleh mereka Ditempel Bukan ditempel Diikat Di salah satu Tiang masjid Sehingga siapapun Yang masuk masjid Mau ngambil Ngambil aja Gak perlu izin Indifinya siapa Itu cara mereka Gitu loh Artinya Ansar ada Yang narok Di masjid Apa Gitu kan Tapi kalau Yang istilahnya Memastikan Memastikan mereka Gitu loh Untuk kemudian bisa Tetap bisa bertahan Dan sebagainya Ya Rasulullah S.A.W. Ketika Rasulullah S.A.W. Menolak Permohonan putrinya Fatimah Untuk dibelikan Seorang budak Kan pernah dengar Rewet itu Sampai tangannya Ini Fatimah itu kan Bersama Ali Bin Abi Talib Tau lah Konsekensi nikah Dengan Ali Iyalah Siapa yang Ya kan Tau lah Ali kan seharianya Di situ Ali artinya Secara ekonomi Luar biasa Maka Di sisi lain Ali itu kan Begitu nempel Dengan Rasulullah Apapun urusan Bersama Ali Kemana-mana Itu otomatis Artinya Fatimah Tau lah Rasikonya Bahwa Ali itu Sebagai kepala Marwah tangga Waktunya pun Akan tersedat banyak Untuk bersama ayahnya Kan itu Sehingga Banyak urusan Di dalam rumah Yang Fatimah Harus Menghandle Termasuk yang Agak berat-berat Mbak Makanya Kenapa kemudian Telapak tangannya Menjadi sampai kasar Kayak gitu Disebutkan Kan begitu Ini Ini pelajaran Tauk Akhoat Ingat Sayyidat Nisa'il Alamin Putri Rasulullah Ya Pemimpin Pemanita Ali surga Tangannya kasar Kalau halus-halus Harus agak sedikit Gimana Intinya kan Fatimah Kemudian Tau Ayahandanya Rasulullah Punya uang Kan Punya uang Maka kemudian Meminta Dibelikan Pelayan Budak Maksudnya Untuk Yang kasar-kasar Dialah Biar Aku Biar yang lain Apalagi Kemudian Kita tahu Anaknya Hasan Hussein Itu kan Tunji Setahun Satu Berat Udah Kita tahu Hasan Hussein Masya'Allah Agresifnya Rasulullah Salat Naik Kuda-kudaan Gimana Itu kan Artinya aktif Banget Fatimah Itu kan Sampai begitu Saya minta Ke ayahnya Dibelikan Budak Tapi Dibelikan Kan enggak Alasannya Alasannya apa Ya yang dipunya Oleh Rasulullah Itu artinya Belum banyak Betul Cukuplah Untuk Membeli Budak Itu Bisa ratusan Juta Sebenarnya Tapi kata Rasulullah Kalau aku Belikan Seorang Budak Untuk Apa namanya Menjadi Pelayanmu Meringankanmu Itu artinya Aku akan Meninggalkan Sahabat-sahabatku Kelabaran Ini siapa Yang ditimbang Rasulullah Pertama kali Sofa Jelas Kan yang lain Mau punya rumah Walaupun Ada yang Kadang kesulitan Juga Tapi kan Ini yang jelas Depan beliau Maka dari situ Kita tahu Ada enggak Yang pernah Tahu Bahwa Rasulullah Itu bisa dikatakan Enggak pernah Makan siang Bersama istrinya Kapan Rasulullah Makan siang Bersama istrinya Di meja Bersama istrinya Kapan Rasulullah Makan siang Sendirian Setidaknya Makan siang Makan malam pun Makan Tapi yang jelas Makan siang Rasulullah Tidak pernah Setahu saya Rasulullah Tidak pernah Makan siang Di dalam rumah Bersama istrinya Enggak pernah Karena selalu Bersama para sahabatnya Selalu Yang siapa Al-Husufa Itu dia Abu Hurairah Itu kan Yang kadang-kadang Ya gitu Abu Hurairah Itu pernah Kelaparan begitu Luar biasa Sangatlah kelaparan Kata Rasulullah Yuk Kita Ke rumah Fulan Diundang Pahil Teman-temanmu Maksudnya Al-Husufa Yang jumlahnya Segitu banyak Kata Ini dari Abu Hurairah Aku berharap Betul Bukan aku Yang kemudian Disuruh oleh Rasulullah Untuk ngurusin Makanan itu Nyiapkan untuk Teman-temannya Karena tahu Sunnah Rasulullah Sallallahu Kebiasaan Rasulullah Sallallahu Yang ngurus itu Yang ngurusin Makanan Untuk orang banyak Itu harus yang terakhir Menyisakan Untuk dirinya Gitu loh Eh betul Gitu loh Kata Rasulullah Abu Hurairah Sini Siapin Allah Artinya kan Dia ngurusin Untuk teman-temannya dulu Padahal dia Sangat-sangat Lapor Sampai kemudian Dia yang terakhir Bersama Rasulullah Dan Rasulullah Tahu itu Gitu loh Sampai kemudian Rasulullah Rasulullah Konsisten Dengan Senahnya Ketika Ketinggal beliau Dengan Abu Hurairah Abu Hurairah Yang kemudian Diladain oleh beliau Nih makan Minum Ini minum Sampai Nah disini juga Penting Bahwa disitu Riwatnya jelas Bahwa Apa namanya Abu Hurairah Sampai kekenyangan Artinya bukan berarti Gak boleh Sama sekali Makan itu Sampai kenyang Sesekali Boleh-boleh aja Rasulullah Beramlah Bukannya Kalau berarti Kakak Abu Hurairah Karena Rasulullah Ketika Disodorin Berkali-kali Itu Sampai Rasulullah Beranolak Gak bisa lagi Ya Rasulullah Aku tidak Mendapati Maslahkan Untuk Minuman Atau Makanan Itu Gak bisa Lagi Masuk Kenyang Artinya Sekali Ya Sesekali Itu Rasulullah Senyum Artinya Kesahannya Begitu Ini kan Ini artinya Sangat Nempel Dan Sampai Dipercaya Kalau Jadi Ketua RT Sufah Abu Hurairah Iya Karena Selain Dipanggil Ya Ya Rabia Karim Jadi Itulah Abu Hurairah Bersama Rasulullah Sampai Rasulullah Wafat Tadi Abu Hurairah Wafat Rasulullah Wafat Tahun 11 Abu Hurairah Tahun 57 Berarti Ada Masa Kurang Lebih Sekitar 46 Tahun Setelah Rasulullah Berwafat Nah Abu Hurairah Kemudian Di masa Khalifah Khulaf Rasidin Itu kan Kemudian Bahkan Di zaman Umar Abu Hurairah Diangkat menjadi Bejabat Ya gubernur Ini asik kan Ini juga Sisi lain Dari peradaban kita Orang miskin Masalahnya Hanya Tidak punya apa-apa Artinya Tidak punya Materi Bukan Tidak punya kompetensi Tapi mental Kan mental tadi Dia ini Tidak pernah Dengan segala Ini perlu Risis ini Abu Hurairah Dengan Dia tidak punya Pekerjaan Tetap Atau yang menghasilkan Karena memang Tidak mau kehilangan Waktu bersama Rasulullah Itu tahu Risikonya Pasti dia sulit Hidupnya Abu Hurairah Tidak pernah Dan sahabat-sahabatnya Di sofa Itu kan dipuji oleh Al-Quran Gimana Bahwa mereka itu Yahsabuhum agniya Yahsabuhum agniya Minat ta'fuf Orang-orang di sekitarnya itu Mikir Fine-fine aja Tidak ada masalah Karena tidak pernah Menunjukkan bahwa mereka Kelaparan Tidak pernah meminta-minta Ta'fuf Itu mental Bahkan mereka kadang-kadang Sampai berguling-guling Di tanah itu Untuk menahan lapar Orang-orang Terutama orang-orang yang baru Datang ke merindah Pikirnya ini orang Gila Itu kesurupan Tidak lah Padahal Kata Abu Hurairah Lapar Tidak menunjukkan Sampai pingsan ya Satu riwayatnya Wallah lah mungkin Saya kurang pasti Tapi yang jelas Sampai begitu Artinya mentalnya bagus Ilmunya hebat Hanya Tidak punya apa-apa Nah itu bedanya miskin Sahabat dengan Miskin kita Makanya kalau kita Apa namanya Mau meneladani sahabat Dalam miskin harus gitu Jangan miskin yang bukan Miskin harta Miskin mental Miskin ilmu Makanya ketika Umar bin Khattab Menjadi Khalifah Abu Hurairah termasuknya Diangkat menjadi Gubernur di Bahrain Gubernur Walaupun kemudian Kemudian Dicopot oleh Umar Masalah mencopot Copot-mencopot Biasa Umar mencopot orang Bukan karena Khalif dicopot Syurah bin Hassanah Dalam kumuliteran Dicopot Kan bukan karena apa-apa Artinya bukan karena Ada kejahatan Ataupun Penyelenggan Ataupun enggak Sahabat binah Biwakas aja dicopot Gubernur Kufa oleh Umar Biasa Kita harus paham Beda dengan sekarang Kalau dicopot itu kenapa Karena orang itu Kalau bisa Bisa bertahan Bertahan aja Walaupun bejahat pun Bisa bertahan Bertahan aja Sehingga kalau dicopot Sudah nemen banget Dan ketahuan Istrinya ketangkap basah Kalau ini enggak Karena beda paradigmanya Beda Lalu aku lihat Sampai titik itu Bahwa dipercaya Sebagai pejabat Artinya kan Mempunyai kompetensi Untuk itu Mempunyai kemampuan Dari seorang miskin Tidak punya apa-apa Ketika dijadikan pejabat Sukses Dengan gitu Nah ini Ini penting Nah kemudian Di zaman Ali pun pernah Mau diangkat Tapi dia menalak Abu Hurairah Nah Kemudian sampai zaman Zaman Muawiyah Nah di masa Muawiyah ini Abu Hurairah meninggal Tahun 57 Atau ada yang mengatakan 59 Tapi sekitar ambil Khalifah bin Khayyat 57 Hijriah Nah Dari Mula zamahnya itu Dengan Rasulullah Salah Salah Salam Pertama Empat tahun Empat tahun Yang gak pernah Apa namanya Lepas katakanlah begitu Yang empat tahun itu kan berarti Satu hari Satu tahun aja Ada 350 50 hari Terlalu Hijriah ya 50 Berarti kan Kali empat aja itu Sudah sekitar 1400 hari Ini sehari-harinya Bersama Rasulullah Salah Salam Berkata aktivitas Rasulullah Di luar Bisa dikatakan Abu Hurairah Bisa mungkin Nempel terus kan Coba bayangkan Kalau dalam satu hari Rasulullah Salah Salam Berbicara Tiga kali aja Atau empat kali Kan gak mungkin kan Dalam sehari Kalau tiga kali Empat kali aja Atau lima kali aja Yang direkam Berarti kan 1400 kali lima Seharusnya berapa Itu udah Banyak lah ya Itu tujuh ribu kan Gitu ya Tujuh ribu Kata-kata Dan gak mungkin lah Lima kelima Rasulullah Ngomong dalam sehari kan Bicara dalam sehari Nah kelebihan lain adalah Abu Hurairah itu punya Daya hafal yang sangat luar biasa Terutama setelah Didoakan Rasulullah Itu yang jelas Ketika doakan Rasulullah Itu apa yang Masalah Sakit Sehingga Hafalannya banyak Gitu loh Dan karena nempel tadi Kuat pertama Hafalannya kuat Karena memang didoakan Rasulullah Kemudian banyak Karena nempel tadi Dan kemudian Kalau kita bicara tentang Periwayatan Ya kan hidupnya tadi 46 tahun setelah Rasulullah Wafat Masih hidup Ada masa 46 tahun Itu kan otomatis Abu Hurairah disini Berbicara Ditanya Wah Dari situ Kalau kita bicara Kenapa riwayatnya banyak Apa masalahnya Kan gitu Oke Jadi karena Mula zamahnya dengan Nabi itu Intens Ditambah Usia beliau setelah itu Panjang Iya Ini juga berarti Menjawab kenapa Abu Bakar menjadi Sedikit riwayatnya gitu Ya Abu Bakar kan hanya Dua tahun Setelah Rasulullah S.A.W. Ikut Mofat Dan kemudian Adakah Hajat Kebutuhan yang Mendesak Abu Bakar Untuk Apa namanya Menyampaikan banyak Hadis Rasulullah S.A.W. Karena orang-orang yang sama ya Ya iya Sama Belum ada orang baru Sama Artinya generasi baru Belum Belum muncul Saat itu Belum muncul Tidak seperti Abu Hurairah kan 46 tahun kan Muncul generasi baru Maka ini penting Jadi pertimbangan Sebenarnya berapa Banyak sih Rehata Abu Hurairah Nah ini yang penting Sebenarnya Berapa Artinya ketika orang Terutama ada yang Meragukan gitu loh Kok bisa sebanyak itu Sebenarnya berapa Banyak sih Artinya Maksudnya kan Masuk akal atau tidak Kan Kalau kita pakai ukuran Yang paling banyak Sumber dari Bakim bin Mahlad Dalam musnadnya Itu Sekitar 5.374 5.374 5.374 Itu Semua riwayat Maksudnya Abu Hurairah Yang ada dalam Kita bakim bin Mahlad Dan itu yang Paling banyak Karena dalam Musnad Ahmad Itu cuma 4.800an lah 4.838 Kurang lebih segitu Itu yang Ditahkik Bicara oleh Syakir ya Itu sekitar itu Artinya Kalau 6.000 Meriwayatkan 6.000 Kita bicara Angka ini aja 5.000 ya 5.374 Apa yang Apa namanya Menjadi masalah Masih logis lah ya Al-Quran berapa ayat 6.000 6.300an kan Itu aja dihafal Masalahnya apa Artinya 6.000 ayat Dihafal Dengan 5.000 hadis Apa masalahnya Kan gak ada Gak ada yang susah itu Dan itu terlalu mudah Menghafal Al-Quran 6.000 ayat itu Artinya mudah sekali Apa lagi pada sahabat Kita tahu Kan gitu Dan kita harus tahu juga Budaya pada masa itu Kan masa itu Baca tulis itu Kan masih sangat Masih sangat terbatas Karena budaya Hafalnya kuat sekali Lo orang pidato aja Bisa langsung dihafal Orang menyampaikan Puisi-puisi aja dihafal Coba lihat Puisi-puisi jahiliah Yang itu jumlahnya Minta ampun Gitu ya Diwan-diwan jahiliah itu Malakat dan sebagainya Itu dihafal Apa masalahnya Cuma 5.000 Menurut saya gak ada Yang satu yang Apa ya Menyulitkan untuk Logika kita menerima Terlalu sedikit lah Lah kita tahu Kemudian setelah itu Generasi setelah itu Para ulama kita Menghafal berapa Puluhan ribu Bahkan ratusan ribu Imam Bukhari itu Saib Bukhari itu kan dari Sekian puluh ribu kan Yang kemudian diseleksi menjadi Karena ya maksud diseleksi itu Yang sahihnya itu puluhan ribu Tapi di bukunya dicantumkan Hanya sekitar 5.000-6.000 Itu karena ada standar Dan ada pembatasan memang Ada pembatasan Itu Artinya yang dihafal oleh beliau Sohid, da'if, dan sebagainya Lebih besar lagi lah Artinya ratusan ribu Para ulama kita Menghafal 500.000 hadis Biasa kok Lah kalau ini cuman 5.000 Apa masalahnya Nah Kalau ingin bukti sekarang Datang aja ke Mauritania Ke syangkit Di syangkit itu Sampai sekarang tradisinya Saya bahkan Dapat keterangan Itu Mahdarah itu Mahadirnya Sanakita Syangkit itu Kitab kayak Bidayah nihayah Jadi hafal Dari ujung ke ujung Kitab sejarah Artinya Ini kan hadis Hadis Pernyataan Rasulullah SAW Artinya ada dorongan Motivasi yang sangat luar biasa Bidayah nihayah Pasti motivasinya untuk dihafal Mereka dihafal Sekarang loh Dan bukan hanya itu Bukan hanya itu Yang mereka hafal Tafsir-tafsir mereka hafal Ya ini mereka hafal Kalau gak percaya Buka aja Itu apa namanya Sheikh Apa Dado itu Yang Salah satu lama Sengkit yang terkenal sekarang Itu kan Ngomong apa Syair itu Dalam ngalir kayak apa Biasa aja kok Sekarang loh hari ini Abu Hiru 5.000 Kenapa disoal Nah Belum lagi Kalau kita pahami Iya tapi kan Bandingkan dengan berikutnya Abdullah bin Umar Itu kan cuman 2.000 Gitu ya Setelahnya Jangan salah 5.000 Ini kalau pakai Bakim bin Makhlad ya Sandarnya Musnad Bakim bin Makhlad 5.374 Itu disebut Bil Mukarrarat Apa itu Mukarrarat Dalam riwayat Ingat loh Hitungan 5.000 itu Itu bukan Satu Redaksi Matan Yang disebut Satu hadis Itu adalah Satu sanat Satu sanat Dengan Satu matan Gitu lah Itu satu Matan yang sama Itu bisa jadi Ada sanat yang kedua Ketiga Empat Lima Itu disebut Lima hadis nanti Padahal sanatnya satu Kita harus paham itu Atau bahkan Kalau dalam Matannya satu Kemudian Ada Tambahan Sedikit ya Yang disebut Dengan ziyadah Dalam satu matan Itu nanti hadis lain Padahal cuman ada Ketambahan lahu Bihi Itu Jadi 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 Kehitungnya hadis lain Jadi dari 5.300 Itu Setelah di Apa namanya Setelah di Apa namanya Di Kurang lebih lah Pertimbangannya Dalamatannya Yang sama Tanpa tambahan Tambahan Itu cuman 1.300an Masalahnya apa Ini yang harus kita pahami Dengan tradisi itu Sehingga kita tidak Tidak aneh Dan kemudian Tidak jauh Dengan Perawai-perawai lainnya Yang 2.000 3.000 Selain kita lihat ini Bahwa Abu Hurairah itu Kan hidupnya panjang Betul Abdullah bin Umar juga panjang Tapi Abdullah bin Umar kan lebih banyak Di Madinah Gitu ya Abu Hurairah kemana-mana Pertama Kedua Murid Abu Hurairah itu Al-Bukhari menyebut Muridnya sampai Artinya yang meriwayatkan Maksudnya bukan sekedar murid Bukan sekedar murid Tapi yang meriwayatkan Yang menyampaikan Hadis Abu Hurairah Kepada generasi setelahnya Itu sampai 800 Ya kalau Satu orang Tiga aja Kan sudah Berapa 8 kali tiga Udah 2.000-an kan Lah Selama 40 tahun Lebih Gitu loh Apa yang Menurut saya Tidak ada yang aneh Gitu loh Tidak ada yang aneh Lalu lagi Didoakan Nabi tadi Oh lain Itu udah jelas Dasarannya Sebenarnya Sebenarnya dengan itu aja Diselesai Seharusnya Jadi kalau kita main logika pun Ya iya Masuk ya Sangat Gitu ya Jadi jumlah hadis Abu Hurairah Dalam arti Kalau ingat ya Jumlah hadis menurut para ulama hadis itu Berarti satu sanad Satu matan lima sanad Lima hadis Satu matan lima sanad Lima hadis Gitu loh Itu yang disebut Mekarrar Gitu ya Karena ada matan Ada sanad yang berbeda-beda Atau ada ziyad Ada tambahan Itu satu hadis lagi Beda lagi Padahal kurang lebih Pesannya sama Itu harus kita pahami dengan baik Makanya kalau tanpa itu semua Sekitar 1300an saja So Apa problemnya Jadi kenapa ada orang yang meragukan nih Perlanyanya Yang gak tau Gimana cara membangun logikanya Untuk menangkap pesan lain Kenapa orang kemudian Kan ada juga nih pembahasan Sudah lama Abu Hurairah dihujat gitu Sudah lama Abu Hurairah itu dihujat Karena bisa dikatakan itu pintu masuk Untuk Meruntuhkan reputasi para sahabat Kenapa Abu Hurairah Sahabatnya sekalian Ya apa sahabat ada lagi Tapi Abu Hurairah kenapa Menjadi pintu masuk yang penting Pertama Abu Hurairah itu kan Belakangan masuk Islamnya Secara logika Bagi orang yang Tidak mengerti seluk-beluknya Orang yang belakangan masuk Islam Kok riwayatnya lebih banyak Daripada yang belakangan Kan gitu logikanya dibangun Ya Yang duluan maaf Daripada yang duluan Cuma 4 tahun Masa dibanding dengan yang 10 tahun Yang lebih banyak Kan gitu Masalahnya kenapa Kan kalau ini Sedikit bicara Kalau ini banyak bicara Banyak menyampaikan Karena salahnya itu Belum lagi tadi ada tuntutan Generasi baru sudah muncul Generasi baru ini kan hanya Dan Abu Hurairah juga banyak Meriwayatkan dari para sahabat juga Artinya tidak langsung Dari Rasulullah SAW Karena sebagai Yang belakangan Belum juga meriwayatkan dari Abu Bakar Dari Umar Dan lain-lain Gitu lah Gitu Sebagaimana Ibu Abbas kan Karena Sigur Sahabat junior Kecil Maka banyak meriwayatkan Dari sahabat yang senior Tidak langsung dari Rasulullah SAW Walaupun secara hukum Kalau dia langsung menyebutkan Dari Rasulullah Tidak ada masalah Kan gitu Kaedahnya kan begitu Termasuk hadis-hadis yang disebut Privacy Nabi Di rumah Nabi gitu Itu ada yang direwetnya Abu Hurairah Wala Hadis apa Masalahnya Itu harus diteliti sih Harus diteliti Gitu ya Ya makanya Kan bisa mendengarnya dari Bunda Isha Contohnya kan gitu Kan bisa Kan gitu Atau dari yang lain Yang tahu Kan bisa Artinya gak langsung Gak langsung Dia yang 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 Apa Menjadi Menyaksikan Kan begitu Kalaupun itu ada Tapi kan harus di Hadis apa Itu dulu Harus diteliti Kalau itu Itu sih menurut saya Itu masalahnya Karena Tadi Intinya Bisa dimainkan secara logika Dan emosi Terutama pada orang awam Itu Menjadi pintu masuk Untuk menjatuhkan Kredibilitas Dan reputasi Para sahabat Wallah Itu menurut saya Ini juga sebenarnya Menjawab Ada tayangan yang hari ini Ya Mendar-mandir di Media sosial ya Mbak Bu Wiran itu Sosok orang Atau lembaga Instansi Hadis Kalau diangkat Jadi gubernur Di Bahrain Dicopot Masa Mesin sih Ya kan orang Itu Ali mau Angkatnya Jadi Pejabat Enggak mau Nolak Oke Dan Ini obrolan tadi Kita juga jadi Sangat nalar Masa masuk ke logika Walaupun Empat tahun bersama Nabi Tapi dengan Mulan zamahnya Kebersamaannya Intensitasnya bersama Nabi itu Dan doa Dan doa Hafalannya Si Abu Hurairah ini Ya Waduh Allah Wahan Dasyat sekali InsyaAllah Dan itulah tadi Teman-teman sahabat Siroh Pelajaran kita hari ini Tentang sosok Sahabat Yang Disebut-sebut Paling banyak Meriwayatkan Hadis Rasulullah ya Secara angka Iya memang Secara angka Tapi kan setelah diteliti Seperti itu Lebih kurang lah Dengan yang lain sama Iya Dari sosok Abu Hurairah Radiyallahu ta'ala anhu Dengan segala Kehasan sekaligus Hal menarik Dari sosok beliau ini ya Mudah-mudahan Kita bisa mengambil pelajaran Terutama Pesan-pesan kebaikan Yang disampaikan oleh Abu Hurairah Melalui Hadis-hadis Yang kita bisa simak hari ini Baik penjelasan dari guru Atau dari buku-buku Yang kita bisa baca Akhirnya saya Umar El Rozi Dan Ustaz Untuk diri Terima kasih atas kebersamaannya Jangan lupa untuk Share Channel ini Mudah-mudahan Bermanfaat Dan kita akhiri Dengan doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Bihamdika Ashadu Alla ilaha ila Anta Astaghfirullah Wa atuh Bilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih atas kebersama